Terkuak ternyata ini alasan Syahrini belum juga punya anak, singgung karma nyaris pisar renjang. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sebelum menikah dengan Syahrini, Reino Barak sempat menjalani hubungan selama lima tahun dengan Luna Maya. Tak lama putus dari Luna Maya, publik dibuat heboh lantaran langsung muncul kabar Reino akan menikah dengan Syahrini. Tak bisa dipungkiri, kabar tersebut pun mendapatkan berbagai cibiran dari netizen. Bahkan sampai saat ini Syahrini masih dikaitkan dengan sosok Luna Maya yang pernah ada di masa lalu Reino Barak. Di sisi lain, Syahrini juga sempat marah-marah ketika disinggung soal ramalan nasib rumah tangganya dengan Reino. Tak hanya itu, Syahrini juga memberikan peringatan keras agar orang-orang tidak percaya pada hasil ramalan. Menurut Syahrini, ramalan yang ramai menerawang kehidupan rumah tangganya dengan Reino Barak tak pantas untuk dipercaya. Reaksi keras Syahrini ini sempat ia ungkap di salah satu acara talk show. Mendiang Mbak Yu pernah mengatakan jika ia melihat, akan ada masalah hebat di usia pernikahan Syahrini yang kedua tahun. Bahkan isu pisah ranjang pun sempat diprediksi oleh Mbak Yu. Syahrini pun mengaku tak percaya pada ramalan buruk tersebut. Dan diungkap saat mengobrol di acara ngobras di kanal Youtube Medcom ID. Enggak tidak percaya sama sekali. Buat aku pribadi karena diajarkan dulu di keluarga, ons kita percaya sama peramal atau ramalan. Itu syirik musyirik apalagi di Islam itu tidak boleh. Jawab Syahrini dengan tegas. Menurutnya ramalan tersebut tak masuk akal. Kalau kayak peramal meramalkan kan banyak tuh yang meramalkan aku perkawinan akan gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng-jeng. Aku gak percaya. Kalau kita tidak mengimani itu tidak akan terjadi. Percaya saja sama Allah jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan percaya peramal syirik dan musyirik tambahnya. Kesal rumah tangganya di ramal buruk, Syahrini lantas meminta agar sang peramal menerawang dirinya sendiri. Syahrini kembali diduga gantian baju dengan sang adik Reino Barak Kena Sentil. Dikenal selalu tampil glamor dan hidup mewah dengan barang-barang branded. Syahrini justru kembali diduga pakai baju bergilir dengan sang adik Aisyarani. Sampai saat ini Syahrini masih menyita atensi publik bahkan tak jarang Syahrini ramai menjadi buah pipir meski tak lagi aktif di dunia hiburan tanah air. Diketahui sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini sudah tidak lagi aktif bernyanyi. Meski begitu, ia tetap rajin menyapa fans lewat postingan di akun media sosial pribadinya. Terbaru postingan ramai Syahrini menjadi bahan perbincangan. Rubahnya postingan Syahrini tersebut dikaitkan dengan unggahan sang adik Aisyarani. Terlihat dalam postingan Syahrini, ia tampil cetar dengan baju serta celana ketat. Sementara Aisyarani terlihat bersendang hurau dengan sang suami yang terlihat mengenakan kardigan perempuan. Pakai kardigan mami, contoh pula gak kuat kegedinginan katanya tulis Aisyarani di video. Usut punya usut postingan Syahrini dan Aisyarani itu dikaitkan, lantaran keduanya diduga memakai baju yang sama. Dugaan bahwa baju tersebut digunakan secara bergantian oleh Syahrini dan Aisyarani pun mencuat. Meski belum diketahui pasti kebenarannya, netter rupanya langsung ramai menyindir takak beradik itu. Pasalnya baik Syahrini dan Aisyarani dikenal selalu tampil glamor dengan barang-barang branded. Namun siapa sangka jika kini keduanya diduga mengenakan baju secara bergantian. Netter pun ramai menyintil reino barat. Satu untuk semua, besok dipake mak getar lagi tulis aku netizen. Emang udah kultur keluarga ini baju pake ganti-gantian? Katanya kom lho, apa kata dunia? Komen netizen lain. Katanya diva asianel yang suaminya punya 100 stasiun televisi, tapi baju istrinya kok kayak baju rakjol yang dipake gonta ganti sama adeknya juga emaknya. Selalu akun netizen lain. Di akun sebelah katanya jatah bulanan dia 3M lho dari Pak R.B. Gak mungkin lah baju ganti-gantian sama adeknya timpal akun netizen lain. Kendati demikian, ada pun netter yang memberikan pembelaknya terhadap Syahrini. Pasalnya menurut netter baju yang dikenakan Syahrini dan Aisyah Rani berbeda. Beda bahan, beda model juga itu baju. Warna apa aja yang sama, coba deh mimingnya lebih teliti. Itu yang dipake si petir kancingnya ampek bawah. Tulis akun netizen lain. Min petir punya panjang kemejanya dan bahan kek satin. Si tini punya sintetik glitter. Tambah akun netizen lain. Diam-diam Syahrini hamil inces potret aktivitas Rino. Embes Syahrini tampaknya tetap itiar meskipun menjalani pernikahnya belum dikaruniai buah hati. Embes postingan Syahrini publik diam-diam menilai Syahrini tengah hamil. Pasalnya inces tidak memberikan keterangan. Apa yang melakukannya bersama Rino Barak? Syahrini diketahui memang tengah memotret aktivitas Rino. Dan dirinya saat berbelanja. Dilansir melalui ungan story yang dibagikan. Injust melalui akun Instagram pribadinya. Syahrini menunjukkan sederet keperluan bayi mulai dari selimut. Pakaian hangat hingga perlengkapan tidur. Aktivitas Syahrini pun menjadi sorotan terutama bagi fans. Isu Syahrini hamil memang notif sering menyeruak di tengah publik. Hingga saat ini. Syahrini disebut-sebut sengaja menyembunyikan kehamilannya. Karena sudah tiga tahun menikah pasangan artis ini belum saja dikaruniai momoan. Dilaku Rino Barak itu akhirnya tentu minta perhatian juga. Barang-barang bayi yang ditunjukkan oleh Syahrini tersebut terlihat begitu mengemaskan dengan motif beruang dan warna coklat tua. Rino Barak juga tampak antusias berbelanja kebutuhan bayi dengan memilih dan menyentuh sejumlah barang bermotif mengemaskan. Gemas tambah Injust. Setelah ditelusuri lebih jauh, rupanya Injust memilih semua perlengkapan itu karena keponakan barunya. Sebentar lagi melambut kehadiran anggota keluarga baru. Jenis kelamin calon keponakan Syahrini dan Rino Barak sebelumnya juga sudah diungkap. Sekaligus merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan pesta meriah, Aisyah Rani bersama keluarga besar mengunggungkan jenis kelamin dari calon buah hati mereka. Suasana perayaan ulang tahun sekaligus gender reveal itu pun terekam lewat ungan story dari penyanyi senior Melikus Lowe. Yay, baby girl, respon Injust. Tak bisa ikut bergabung untuk memberiakan acara sang adik, Injust pun mengungkap kerinduan pada kerabat dan keluarganya di Indonesia. Ah, kangen banget jamaah tambah Syahrini.